Intro Halo gengs, assalamualaikum Welcome back to the channel Arsika Design Channel yang akan bahas dunia arsitektur, interior, dan furniture Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Di episode kali ini, kami akan menghadirkan progres konstruksi pembangun rumah 3 lantai yang berlokasikan di Jakarta Selatan Wah, sudah penasaran kan guys? Langsung saja ini dia video selengkapnya Hanya untuk anda Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat Arsika Di episode kali ini, kami akan menghadirkan progres konstruksi pembangunan rumah 3 lantai yang berlokasikan di Jakarta Selatan Hundian kali ini sudah memasuki tahap finishing ya guys Dengan pemilihan material yang berkualitas Dan konsep yang super kekinian Menghadirkan tampilan hunian menjadi lebih menawan Pada hunan ini pun juga disesuaikan dengan lighting yang sesuai Yang memberikan nuansa hangat di setiap sisi ruangan Pada link tangga, kami gunakan finishing besi hollow yang terlihat elegan Untuk interior pada hunan ini sebagian digunakan finishing HPL Nah, apa sih keuntungan dari penggunaan HPL ini? HPL memiliki lapisan anti-gores Dan daya tahan yang cukup tinggi Terhadap penturan dan gesekan Memiliki daya rekat yang kuat pada media yang tebal sekalibun Memiliki tingkat keawetan yang cukup baik Untuk pengaplikasian horizontal dan vertikal Berikut merupakan kelebihan HPL Pertama, HPL memiliki banyak keragam pilihan dan corak Kebanyakan adalah warna dan corak yang menyerupai kayu Meskipun ada pula variasi warna metali Anda bisa bermain bebas dengan semuanya Kedua, daya tahan terhadap koresan dan air yang dimiliki oleh HPL terbilang baik Meskipun tidak benar-benar anti-gores Tetapi lapisan PVC di permukaannya membuat HPL sangat kuat dan tahan terhadap air Ketiga, proses pembuatan produk menggunakan HPL tidak menimbulkan banyak kotoran Kondisi area kerja bahkan lebih bersih dibandingkan dengan pemakaian cat, duko, atau sanding Karena Anda hanya memerlukan lem berkat Keempat, tunan HPL membuat produk yang dihasilkan mempunyai tampilan yang mulus Kelima, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk secara keseluruhan juga sangat singkat Proses pemasangan papan HPL ini praktis sekali Anda sama sekali tidak membutuhkan tenaga profesional untuk mengejarnya lagi Kena proses pembuatan produk yang lebih cepat Ditambah dengan pemakaian bahan yang lebih sederhana Membuat biaya produksi bisa dihemat Alhasil harga produk pun bisa dikurangi Untuk menarik minat pembeli Ketujuh, produk yang mendapatkan finishing menggunakan HPL memiliki daya tahan terhadap koresan Dan air yang lebih baik daripada triplek Adanya lapisan PVC yang akan melindungi dan memperindah produk tersebut Terakhir, pengunan HPL akan memberikan kesan modern Pada produk yang kita buat Seperti yang kita tahu, desain modern sedang begitu populer akhir-akhir ini Maka produk Anda pun bakal mempunyai lebih banyak peminat Pada arah dinding toilet digunakan finishing kramik ya guys Kramik juga memiliki kelebihan tersendiri loh gengs Bahannya yang tahan dan tidak menyerap panas menjadi keunggulan dari kramik Untuk digunakan sebagai area dinding dan lantai rumah Tetap terasa dingin meskipun cuaca sedang panas Namun, lantai kramik akan terasa sangat dingin jika sedang musim hujan Atau jika rumah Anda berada di dataran tinggi Dengan suhu yang cukup tinggi Kelebihan lainnya yaitu pertama Memiliki warna, model, dan motif beragam Di era modern seperti ini Membangun rumah bukan hanya soal fungsi bangunan saja Banyak orang yang sangat mengutamakan desain interior Dan konsistensi penggunaan warna maupun tekstur Nah, memilih kramik sebagai lantai rumahmu Akan memberikan keleluasaan untuk menentukan warna Model, serta motif sesuai dengan konsep interior yang dibilih Kedua, tahan lama Dibandingkan beberapa jenis material lain Kramik memang lebih tahan lama Bahkan dengan pemasangan dan perawatan yang tepat Kramik pada hunian bisa bertahan hingga 20 tahun Keramik juga cukup tahan benturan Sehingga tidak akan mudah pecah atau retak sekalipun Ada barang berat yang terjatuh pada lantai Kalaupun ada kerusakan, keramik bisa diganti hanya di bagian yang pecah saja Sehingga tentu lebih rendah biaya perbaikan Ketiga, tahan dan lembab Lantai kayu memang terlihat klasik dan hangat Namun cenderung tidak tahan air dan kelembapan Sebaliknya, keramik lantai sangat tahan air Dan cocok digunakan di negara dengan tingkat kelembapan tinggi Seperti di Indonesia Kempat, mudah dibersihkan Kelima, bisa dikreasikan sesuai selera Pemilik hunian yang suka dengan interior unik maupun eklektik Bisa dengan bebas mengkreasikan keramik sesuai selera Keramik bisa dipotong dan ditata Berselang-seling membentuk motif tertentu Kelima, harga lebih terjangkau Dibandingkan jenis material lainnya Keramik memang cenderung lebih terjangkau Beberapa jenis lain dengan bentuk dan motif rumit Memang memiliki harga berbeda Nah Pada sebagian era dinding Pada tembok diterapkan dengan adanya Wall panel Wall panel merupakan selembar papan Yang memiliki bentuk rata Dan sudah dipentuk dalam potongan lembaran Yang persegi panjang Memasang wall panel pada rumah bisa menciptakan Sebuah suasana berbeda Dan membuat tembok Anda tidak dibiarkan kosong Begitu saja Selain itu, wall panel bisa menjadi sebuah insulasi panas yang baik Bagi dalam ruangan Bahkan serat yang ada pada panel tembok Mampu untuk menyerap panas Dengan baik dan membuat ruangan menjadi sejuk Pada siang hari dan menjadi nyaman di malam hari Wah, sudah penasaran kan sahabat Sika Pada progres selanjutnya Ikuti terus dan nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan update-an dari kami Oke guys, sekian video dari kami Ayo, wujudkan penanda bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax